Kegiatan dalam rangka menegakkan situasi kamtip mas Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lis yang dilakukan berupa penyuluhan kemudian sambang, door-to-door sistem dan tatap muka. Program Polri yang ditindaklanjuti dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat paling bawah. Polres Ambon memiliki 108 babi ngam timas dengan tugas dan fungsi yang sama. Mengadakan dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian pada umumnya, tetapi yang paling penting ialah melaksanakan sambang tatap muka. Dalam rangka menegakkan situasi kamtip mas di polres pengambungan, menghasilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kemudian sambang, door-to-door sistem, tatap muka, tetapi juga program somri. Ini adalah program yang ditindaklanjuti dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat paling bawah. Polres Ambon memiliki 108 babi ngam timas dengan tugas dan fungsi yang sama, menegakkan dan melaksanakan tugas-tugas kepolisian pada umumnya, tetapi yang paling penting ialah melaksanakan sambang tatap muka dan mobil somri di masyarakat. Dari pihak sekolah, dengan program seperti yang diterapkan oleh kepolisian, pihak sekolah sangat berterima kasih, sehingga di sekolahan kami tetap tertib dan disiplin menjaga keimanan, dan juga di sekolahan kami ini tidak ada yang namanya hoax. Dan dari pihak sekolah, siap untuk mendukung seluruh program kepolisian demi kecerdasan anak-anak bangsa. Dari pihak sekolah, kami sangat berterima kasih dengan program yang diterapkan oleh kepolisian, sehingga sekolah kami tetap tertib dan disiplin, menjaga keimanan, dan juga di sekolah kami tidak ada yang namanya hoax. Dan sekolah kami siap untuk mendukung seluruh program dari kepolisian demi dan untuk kecerdasan anak-anak bangsa. Dari Ambon, Tim Liputan Tribalita TV, Salam Tribalita. Terima kasih telah menonton!